Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Tia Untuk mata pelajaran PJOKA, kali ini Ibu akan membahas tentang pembahasan selanjutnya Yaitu pada bab 2, yaitu renang KD 3.7, memahami prosedur gerak dasar mengambang dalam melucur di air Serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air Tujuan pembelajaran yaitu memahami sejarah renang Memahami macam-macam renang Memahami teknik mengapung di air dan memahami teknik meluncur Yang pertama kalian harus tahu yaitu sejarah renang Singkat tentang sejarah renang Yaitu renang ini merupakan salah satu cabang olahraga akuatik Yang artinya, olahraga yang dilakukan di air Olahraga renang dimulai sejak abad 19 di London Popularitas renang terus membaik di tahun 1869 Beberapa asosiasi mulai muncul Perkembangan renang selanjutnya telah membuahkan bermacam-macam gaya renang Yaitu gaya dada atau gaya katak atau breaststroke Gaya punggung atau backstroke Gaya kupu-kupu atau butterfly stroke Dan gaya bebas Berikut beberapa manfaat dalam melakukan renang Yaitu membantu pertumbuhan Menjadikan tubuh ideal Melatih pernafasan Meningkatkan kekuatan otot dan tulang Menyehatkan jantung dan paru Meningkatkan keseimbangan Meringatkan radang sendi Mengurangi resiko diabetes Atau bisa disebut penyakit gula Mencerdaskan otak Dan mengurangi stres Organisasi Renang di Indonesia Didirikan pada tanggal 24 Maret 1951 Dengan nama Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia Atau biasa disingkat dengan PBSI Kemudian pada tahun 1952 PBSI diterima menjadi anggota VINA Organisasi Renang Dunia Dan pada tahun 1957 PBSI diubah menjadi PRSI Atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia Jadi untuk saat ini Nama organisasi renang yaitu PRSI Yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia Selanjutnya mengapung di air Mengapung merupakan posisi badan mengambang di permukaan air Sehingga mengapung juga bisa disebut mengambang Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melatih teknik mengapung Yaitu yang pertama Mengapung menggunakan papan pelampung Untuk melakukan latihan teknik mengapung Yang kedua mengapung dengan memegang dinding kolam Dinding kolam bisa dijadikan pegangan untuk melatih teknik mengapung di air jika tidak terdapat papan pelampung atau ban renang Selanjutnya teknik meluncur Meluncur ini merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai agar dapat berenang Nah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melatih teknik meluncur di air sebagai berikut Yang pertama meluncur dengan bantuan papan pelampung Belajar meluncur di air dapat dilakukan dengan bantuan papan pelampung atau ban Papan pelampung ini berfungsi untuk menjaga tubuh agar tidak tenggelam Yang kedua meluncur tanpa bantuan papan pelampung Berlatih meluncur tanpa bantuan papan pelampung dapat dilakukan setelah memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk melakukannya Selanjutnya keselamatan di air Keberanian masuk ke dalam air merupakan sifat yang harus dimiliki ketika hendak berenang Namun keberanian saja tidak cukup Seorang perenang juga harus mengetahui dan memahami tentang beberapa hal yaitu peralatan renang Tata tertib dalam berenang dan menjaga keselamatan diri dalam berenang Yang pertama peralatan renang Alat yang biasa digunakan yaitu baju renang Papan pelampung dan ban pelampung Kaca mata renang dan kaki katak Yang kedua tatar tertib yang ada di kolam renang Yaitu bermain kejar-kejaran di pinggir kolam Mendorong teman di pinggir kolam Beberapa tempat yang dalam tanpa pemandu Meloncat dari atas kolam yang banyak orang sedang bermain Meloncat di kolam yang dangkal dengan posisi menukik yang membahayakan kepala Selanjutnya membasu muka di pinggir kolam Yang ketiga menjaga keselamatan saat berenang Keselamatan merupakan suatu yang penting dijaga oleh setiap orang dalam melakukan aktivitas atau kegiatan apapun Termasuk dalam berenang atau aktivitas di air Salah satu cara menjaga keselamatan saat berenang adalah Melakukan pelemasan atau peregangan otok sebelum berenang Biasanya itu kita lakukan pemanasan Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi resiko kram ketika berenang Hal ini dapat mengakibatkan anggota tubuh yang kram terasa sakit dan tidak dapat digerakkan Sehingga kram ketika berenang bisa mengakibatkan perenang tenggelam Selain itu perenang juga tidak disarankan untuk berenang dalam keadaan perut kosong ataupun kekenyangan Karena dapat memicu terjadinya kram Sedangkan berenang dengan kondisi perut penuh dapat memicu mual Baik untuk pembahasan kali ini Sampai disini dulu Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton